Intro Baiklah pemirsa Sebelum kita kurek-kurek lebih dalam lagi Kita ya santai-santai dulu lah ya Disini ya Regina Kita kan tau Regina ini kan orangnya apa adanya Gak ada yang ditutup-tutupi ya Regina Gak dong, ngapain yang ditutup-tutupin ya Jadi kita akan bertanya Ini pertanyaannya adalah pertanyaan hasil dari Di investigasi yang mendalam ya Dan hanya saya yang berani nanya seperti ini Tapi saya yakin Regina pasti berani menjawabnya dengan jujur Apakah jawabannya fitnah atau Apa-apa, oke baiklah, sip Sudah siap ya Regina ya Aduh siap sekali Fitnah atau fakta Regina Abis, bukan Abbas Bawa Farhad menceraikan kamu Karena suatu hari Farhad butuh kamu Tapi kamu sedang ada show di Bali Dan gak bilang-bilang sama dia Fitnah atau fakta Lebay ya Fakta Fakta Kamu kembali gak bilang-bilang sama dia Bilang, cuman yang satu kan agak lebay Jadi kalau dia lagi butuh ngapain sih Gak tau butuh tapi tayang kali ya Butuh tapi tayang kali ya Kalian pengadian nyusul aja kembali Gak punya duit Oh gitu gara-gara itu dia marah Sepertinya begitu Sepertinya begitu Oh bukan gak minta izin ya, kamu udah bilang Dia kan, ya biasa kan Kita berdua kan kembar dempet Ya makanya kamu kembar dempet kamu kembali Kenapa Farhad tinggal Ya kenapa tanyakan ada apa lagi Ada apa sama dia kan Oh dia gak diajak gak mau Bukan gak diajak mau, pengennya biasa lah Kalau laki-laki kan selalu pengen diperhatikan Tapi suka sulit untuk dimengerti Oh dia gitu ya Betah sih ya mbak ya Ya gak betah makanya Fit atau fakta Regina Kamu seringkali menghadapi sikap Farhad Yang membingungkan seperti itu Sehingga kamu sesungguhnya sudah kebal Fitnah atau fakta Fakta Udah kebal ya Udah kebal Sikapnya yang paling-paling udah biasa banget tuh kayak apa sih contohnya misalnya Yang begini-begini tuh Yang seneng-seneng berkicau gitu kan Oh seneng berkicau Kalau berantem dikit dibuka di twitter Itu biasa itu Jadi ini bukan berantem pertama kalinya ya Bukan, jadi kalau bagi saya Kan saya bilang Setiap dia marah ataupun apapun itu Kan punya karakter yang ekspresif Jadi bagi saya ya anggap aja Ini kayak petasan cabai yang lagi dinyalain Oh ini kayak petasan cabai lagi dinyalain Jadi barangkali sebentar lagi akan kempes juga Bisa jadi petasan Jadi kalau dia udah kempes balik lagi Kayaknya Kayaknya Masih pikir-pikir ya Mungkin akan call of friend atau masih 50-50 kayaknya Aduh jangan ya Fitnah atau fakta Regina Bahwa kamu bercerai dari suami kamu yang dulu Ilal Karena ingin menikah dengan Farhat Abad Tapi takkan kamu bercerai dari Ilal langsung nikah sama Farhat? Klarifikasi Sebenernya saya sudah bercerai sudah satu tahun yang lalu itu sebelum sama Farhat Oh satu tahun yang lalu sebelum sama Farhat Tapi memang pada saat itu kita belum mengurus surat-surat perceraian Tapi secara agama memang sudah berpisah Oh secara agama sudah berpisah Makanya yang ditunjukin Farhat waktu itu tahunnya baru tahun sekarang Tahun 2015 di bulan September atau Juli gitu ya Ya pokoknya sekitar tanggal itulah Itu baru suratnya aja Itu suratnya Udah tahun lalu Udah tahun lalu Udah lama Jadi kamu bukan yang meninggalkan Farhat Meninggalkan Ilal demi Farhat Nggak ada dong Emang-emang kita ada pisah Bukan karena kamu tergoda Farhat Mungkin dia tergoda saya kali ya Oh dia yang tergoda kamu Jangan rumpi Ini acaranya rumpi mbak Minta atau fakta Regina Bahwa kamu Meminta Maher Yaitu sebuah apartemen disenilai 2 miliar rupiah Dan mobil mewah yang harganya ratusan juta rupiah Fitnah atau fakta? Fakta Apa ya? Jawab nggak ya? Fakta juga nggak apa-apa Fakta aja fakta Antara fitnah dan fakta ya Antara fitnah dan fakta Tapi kan nggak apa-apa Minta maher kan emang biasa Biasa ya Nggak minta sih sebenarnya ya Dia yang mengasih? Ya seperti itu deh Tetapi ada ngebarangnya dikasih nggak? Kenapa? Apartemen 2 miliar itu kejadian? Ya kalau namanya maher kan emang itu Apa namanya Apa syarat ya? Dipenuhi nggak? Dipenuhi Oh dipenuhi ada Jadi apartemen 2 miliarnya itu Kenapa? Mau tau ya Bu? Mau tau? Mau tau? Ada itu Lo kasih strategis nggak Bu? Mau Barangkali Didukung oleh Barangkali Didukung oleh barang pajalan utama Boleh Mau disewain sama saya Boleh Jadi yang dikasih itu Apartemen sama mobil Kalau rumah yang di Bogor itu? Itu alhamdulillah Itu rumah saya beli Tahun 2007 Sebelum saya menikah Dengan Farhad Dan sebelumnya juga Memang rumah itu sudah ada Oh gitu Jadi bukan dibelikan oleh Seorang Farhad Abbas Oh bukan dibelikan oleh itu Tapi kalau di renovasi Ada renovasi itu memang betul Tapi memang rumah itu Sudah ada sebelum saya menikah Tapi dia ridho ya Nggak sih? Hari ini ridho kan si Farhad? Iya ridho lah Oh oke Ya ridho lah hari gini Oh ada VT-nya Oh oh kita lihat Kita lihat Ini kan dia bilang kan Katanya menikahnya Si Ri apa Ternyata ada tayangannya Begitu Kita ada buktinya Bahwa memang pernikahan itu Dilakukan dengan niat yang betul-betul Begitnya kita lihat bersama Ini dia Bismillahirrahmanirrahim Ya saudara Muhammad Farhad Abbas bin Doktandes Adi Abbas Sa'id Saya nikahkan Dan saya akan kental dengan Ragina Ragina Andiyani Sakuti Bin Saya berkut Dengan Walidnya Walid hati Itu saya sendiri 15 kali Satu buah mobil Alfa 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 Dan Satu alfa Beli Layar Tonight Saya terima Alikanya Rikinyarin Sebuti Jantok Dengan Mas Kalim Satu buah Pada Satu buah Pada Penat Saya Dili Pas Pas Min Lai Tuh Ayu Jadi Makas Insya Allah Insya Allah Kalpah Terima Oke Rikinyar kita kembali Apartemen Seharga Tiga Milyar Jadi Panas Di bawah Di bawah Di bawah Di bawah Oke Jadi itu adalah Tayangan Jadi kejadian Menikah sama Farad Kapan sih Ya Kalau untuk tanggal Mungkin Hanya saya Dan yang tahu Oh gitu Tahun ini Apa tahun kemarin Tahun kemarin Oh tahun kemarin Sudah hampir Dua tahun yang lalu Sudah hampir Dua tahun Yang lalu Jadi Dua ribu berapa Berarti Dua ribu Ya kita hitungan 13 2013 Adalah Waktu dia Waktu dia nyalak Nyalak itu Udah Udah menikah Aduh Ibu Jadi bongkar Bongkar Semua disini Kan kemana-mana Barang Pintau Sudah nikah Udah ya Belum Oh belum Waktu dia nyalak itu Belum Sesudah dia nyalak Ulak Sesudah dia ulak kali ya Kamu Kita ada beritanya Bahwa Waktu ditanya Kamu sudah percaya Manfaat Kamu agak bingung Apa memang Seperti itu Agak membingungkan Dia Apakah dimana sih Kan memang sifatnya Membingungkan Itu bukan rahasia umum Lagi Jadi kalau agak-agak Bingung sedikit Ya Jangan yang nanya Ya mengalami aja Agak bingung Jadi itu gimana sih Maksudnya Jadi gini Memang Aku terus terang Hampir dua bulan Yang lalu itu Memang ada satu Problem Yang memang Apa ya Ada satu kegiatan aku Yang waktu itu Menghaluskan memang Pada saat itu Aku ada off air Dan sudah tanda tangan kontrak Off air itu ngapain Nyanyi 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 Kebetulan Dan itu sudah tanda tangan Lagu apa Kenapa Lagu apa Ya pasti bukan lagu suntik mati lagi Sudah bukan suntik mati lagi Kira-kira lagunya Farhad ini nyanyi Jangan dong Semua pocong Oke Terus Nah kebetulan Pada saat itu Memang harus nyanyi Dan itu sudah Dia sudah tahu Dia sudah tahu Tiba-tiba pas seharihanya Tiba-tiba Tiba-tiba tidak boleh Untuk datang ke acara tersebut Karena saya profesional Pada saat itu Saya tetap datang Alasannya apa Tidak boleh Ya tidak boleh saja Pokoknya Tidak boleh tanpa alasan yang jelas Gitu kan Pada saat itu Sekarang saya sudah tanda tangan Saya tetap ambil Job itu Nah tiba-tiba Pas saya datang ke itu tempat Karena saya sudah tahu Saya datang dengan asisten saya Dia tahu Saya dengan siapa Tiba-tiba Dia panggil media Dan Ya seperti biasa lah Saya sudah bercerai Begini-begini Ya bagi saya Ya karena Sifat dan karakternya Memang seperti itu ya Jadi memang Senang melakukan Manuver-manuver Agar mungkin saya Ngambek gitu Kesannya Tanda putih Ya saya pikir Ya udahlah Saya pikir Karena ini kan bukan Pertama kali Dulu Bukan pertama kali Ya karena dulu kan pernah Sempat juga di twitter kan Istri saya gila Gitu kan Regina Enggak waras Katanya gitu Tiba-tiba Sudah bayikan Dia panggil lagi media Oh saya tergila-gila Dengan Regina Gitu Kemarin saya bilang Enggak waras Itu bahwa Karena itu saya tergila-gila Jadi memang Orang juga bingung Gitu kan Akhirnya dari satu Itu saya melihat Oke lah Jadi setiap ribut apapun Saya tidak pernah males Untuk menanggepin Oh Jadi ini bukan Kali pertamanya Regina itu Di marah-marahin Lewat twitter Ya cuman kali ini Mungkin dia manggil wartawan Ngomongnya sudah cerai Yang dulu juga begitu Kalau yang dulu ya mungkin Ya sebatas mungkin Di twitter segala macam Dan lainnya Jadi kalau dia bayikan lagi Ada kemungkinan Kamu balik lagi ya Tunggu ini kayaknya Kita pikirnya agak panjang Oh gitu Kalau sekarang agak panjang Agak panjang perpikirannya Kayaknya Oke Jadi apa yang membuat kamu Waktu itu udah dibilang Kamu Regina begini-begini Masih mau balik Enggak Karena pada saat itu Namanya orang berumah tangga Kan pasti ingin mempertahankan Ya kan Pada saat itu kan mungkin Biasanya namanya laki-laki Ya kan Udah marahan Ngerayu-rayu lagi Jadi kamu anggap yang sekarang pun Juga begitu Tapi kalau saya anggap Gini loh Namanya orang itu Kalau sudah dewasa Apalagi untuk seorang Fartan Abbas ya Saya pikir udah gak lucu lagi Yang rayunya gimana sih? Biasalah pakai caranya Dikasih apa? Pasti ngasih barang gitu Hadiah gitu Kalau hadiah Kalau hadiah udah pasti Udah gak lagi Nanti kalau dikasih Besok-besok ngomong lagi Sama media Besok Regina dikasih ini Itu Ini itu Gitu Bingung Jadi gimana dia ngerayunya? Sekarang mungkin ngerayu caranya lah Manuvernya kali ya Gimana? Oh Mengupload gitu kan Foto Mempermalukan Supaya mungkin Selesaiannya agak-agak gimana Tapi Itu cara dia ngerayu Ngerayunya aneh Ngerayunya dengan caranya mempermalukan Aneh makanya Tapi kamu tau dia lagi ngerayu? Saya tau dia agak-agak Aduh saya gak mau komentar itu deh Makanya Makanya sedikit agak berbeda yang satu ini Makanya Kamu yabat juga bisa tau dia ya? Nah makanya Sekarang saya udah capek juga Untuk tau teruskan Makanya sekarang udah gak mau tau aja deh Gitu kan Nah ini kamu sempat marah gak sih tau bahwa Whatsapp kamu gitu ya Dibongkar sama Farhan? Saya klasifikasi satu lagi Mengenai Whatsapp Itu pembicaraan Saya gak perlu bicarakan disini deh Ada hal-hal disitu yang memang Betul itu adalah Whatsapp saya Tapi ada juga yang memang itu bukan tulisan saya Oh Jadi mana ceritanya? Saya gak tau ya Gak tau artinya maksudnya apa Supaya opinnya seperti gimana Saya gak ngerti Makanya untuk itu Ada beberapa yang Makanya saya merasa keberatan disitu Karena memang itu bukan Percakapan pribadi antara saya dan dia Jadi ada yang memang benar Ada yang enggak? Ada yang benar Dan tapi ada yang bukan Oh gitu Makanya terus terang disitulah Saya menunjukkan keberatan saya Karena memang ada beberapa hal yang memang Makanya akhirnya dia disuspen tuh twitternya Itu tanya sama twitter ya Oh tanya sama twitter Oke Ini ada Farhat, Abbas, Bongkar, Amukan, Regina Kalau ini punya kamu atau bukan? Iya ini betul nih Oh kalau ini bener Iya ini aku betul Oke baiklah ini tulisannya Sudah jatuh tertiba tangga Mungkin ungkapan itu tengah dirasakan oleh Farhat Abbas Yang sudah menjadi tahanan kota Karena kasus dugaan pencemaran yang baik Ini kita mau tanya Sebagai seorang istri kan Kamu sempat Ya gak tau deh Ini masih istri apa gak sih? Aduh ya status palsu kali ya Satu Gimana perasaan kamu memiliki suami Yang banyak dimusuhi oleh orang-orang? Setelah yang satu ini kita akan bahas Jangan kemana-mana Tetap dirumpi Jangan kemana-mana 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 Terima kasih telah menonton